Paling lucu Gak mungkin gak lucu Aduh itu bebenu banget mbak Seru nanti kita ikutan if away barunya Enggak mbak lah Track recordnya udah bagus Jadi kan sering dapet Mas biasanya budgeting berapa Untuk awalan tuh mbak Bantu doa aja mas Semoga karir gue lancar Jiro Lupa Ngopi pasti Vatek Podcast Yuhuu Balik lagi di Ngopi pasti Vatek Podcast Ya ampun Tahun 2022 Isn't kelamaan cuti Akhirnya Podcast Ngopi pasti Hadir lagi nemenin kalian Kali ini kita kedatangan mas-mas Yang belum lama tinggal di Cirebon Masih trial Masih trial di Cirebon Ada mas Adika Purnama Halo mbak Eka Lama banget ya kita gak ketemu ya Eh belum pernah Udah 25 tahun Belum pernah Lala Isang Yang lamanya ya Isang gak 32 tahun Iya udah 25 tahun kita gak ketemu mbak Gak ketemu ya Jarak sih mbak Iya alias baru pertama ketemu ya Kenal aja enggak coba Mas Dika apa kabar nih Alhamdulillah Baik mbak Eka Tadi Baru nikah juga ya mbak ya Selamat ya Ucapin selamat nih temen-temen nih Baru nikah nih Semoga sakinah Ngomodah warah Amin 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 Makasih Mas Dika Nikahnya juga belum lama gak sih Aku nikah tahun 2020 2020 2020 Awal-awal pandemi lah Itu nikah kan kesempatan gitu lho mbak Biar gak usah ngundang Banyak-banyak ya Lho aku gak diundang Pandemi bro Kita harus taat sama pemerintah Kan jadi enak gitu lho mbak Jadi cuma keluarga aja gitu Alasan Biar budgetnya dikurangin Buat cateringnya Nikah sama orang Cirebon Iya Saya asli kebumen Tapi KTP Prokerto Terus dapet orang Cirebon Sekarang di Cirebon Kelahiran saya berbalingkah Bino pusing ya mbak Pusing ya mbak Sebenernya anda punya apa Tapi tau kebumen kan mbak Kebumen tau Mana coba Bukan di Yang itu yang Yang ada SMP-SMP gitu Bukan kebumen Jawa Tengah Tau-tau Tau kan Terkenal kok Disitu juga ada mallnya juga Kok kayak disini mbak Oh ada Jalan juga udah asfal sih Ya istri udah masuk gitu kan Akhirnya sekarang stay di Cirebon Sekarang stay di Cirebon Jualan mbak Katanya belum lama ya Belum baru 3 bulan Baru 3 bulan disini Terus gimana Cirebon menurut mas Bika Cirebon Kota lah mbak ya Dibanding Udah bisa bilang Isun Oh bisa Bisa ya Kiri-kiri kan juga bisa Ya Kiri kanan bisa mbak lah Isun mengkonon Terus Apa J Ira Nje Udah mulai sedikit-dikit Sekikin-sekikin lah mbak lah Sekikin-sekikin Setitik-setitik tau Setitik Setitik bisa lah mbak lah Udah mulai belajar juga lah Bahasa-bahasa Cirebon Dengan saudara kan juga Kebanyakan kan Orang Cirebon ya Saudara di Oh banyak juga Oh banyak juga Juga udah Cirebon mau kan mbak Gimana ya 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 Tapi Awal itu sempet bingung loh mbak Taunya itu di kalimat akhirnya doang loh J Jadi J Karena kan intonasi Cirebon itu lebih cepat gitu ya Kalau ngobrol ya Jadi yang tau ya kalimat akhirnya aja Jadi pas tau J nya doang J nya gak pake N tau mas J aja Berarti J Iya Bukan J gitu Kalau di Jawa kan J kan Iya G gitu kan G Ini mah J aja Berarti J itu kalimat titik ya mbak ya J itu gak ada artinya sih sebenernya Apa Ya gak sih kayak Kayak Kalimat Kata tambahan aja Oh Kayak gitu Bukan kalimat titik mbak Enggak Kan ada satu juga kan Ada J terus juga ada tah Kalau tah itu apa Tanya Oh Kayak misalnya Iya tah Kayak gitu Tapi emang gak ada artinya gitu Kayak tambahan aja gitu Priben J Iya tah Kayak gitu Aduh boros banget ya mbak ya Gak boros Ini dulunya gimana mbak Kenapa bisa Gak tau jangan tanya Isun Saya kan bukan orang sini Bukan tanya yang lebih lama Kan Isun juga Belum lahir mungkin Dulu pas diciptain J Sama tanya Nanti kita tanya ke Temen-temen yang nonton Ya mungkin Suatu saat Fatah itu bisa Ngundang narasumber yang tau Sil silah ini Nanti yang udah ini Iya yang penting Tau itulah Tau njeh gitu lah Njeh itu kenapa Dulu-dulunya njeh gitu kan Kenapa gak Juh apa Atau apa gitu Yang lain gitu loh Tak kira kelimat titik Tengah jang Oh bukan kelimat titik Berarti di broker tuh mungkin juga Ada Koh namanya Iya Koh Arbunti Koh Oh ditambahin Koh Iya lebih kayak Itu kan Jepang-Jepangannya Kayak ini Kayak baju Baju Koh Berhapus Eh bentar Isen mau ngenalin bantal Baru dulu tau Ini sponsor mbak Sponsor Enggak Oh bukan Cuma Dulu tuh pas Tadi kan meja nih Pertama Matika juga tau ya Sering nontonin kan Terus sekarang jadi kursi Jadi tuh perut Isen Mana-mana Akhirnya Isen minta bantal ini Bantal ajaib bisa Menutupi lemak-lemak di perut kamu Nanti iklan masuk gitu ya Niatnya iklan masuk gitu ya mbak Oh enggak Iya buat yang sponsor yang mau sponsorin apa gitu ya Oh iya iya Obat menyedot lemak Atau vakum cleaner mungkin ya mbak ya Melangsing Iya barangkali ya mbak ya Mas Dika lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk jualan sama Ikut banyak giveaway mbak lah Freelance giveaway Kuter juga Kuter tau kuter Apa aku? Quiz Hunter Lumayan lah om set dari giveaway ya Mayan lah Isen banget tau Isen tuh dulu kuter banget tau Anaknya Amun kita tuh frekuensi Pokoknya kalau ada giveaway Pasti ikutan-ikutan kayak gitu Iya walaupun suruh follow-follow 16 orang Juga asal dapet sejuta juga Gak masalah ya mbak ya Sampai orang nyebut Isen tuh ratu giveaway gitu loh Pas belum nikah tuh Jan-jan terira jodohnya Dapet dari giveaway kak gitu Berarti nyepam juga mbak Nyepam-nyepam akun-akun gitu Gak sih gak sampe nyepam segitunya Saya pernah nyepam itu sampe di blog Bisa spend dong akunnya Bisa spend sehari Gak bisa Iya kan itu kan kayak bot kan Jadi dikiranya Oh jadi kuis hunter juga Iya Pemburu kuis Iya pemburu kuis mbak Ini juga salah satu hadiah kuis juga Dari salah satu komedian mbak Ini kan Ini sayanya A Dari Cing Abdel Iya dari Cing Abdel Terus ini dapet apa aja Ya ada voucher hotel Terus juga apa Kaos, sepatu ya Lumayan lemba lah Iya lah Memeningan kan Walaupun belum dapet endorse Tapi kan giveaway lah Buat pansus-pansus endorse juga masuk kan Coba ceritain gimana rasanya menang giveaway Rasanya itu awalnya gak nyangka sih mbak Gak nyangka kan dari beberapa yang ikut gitu kan Iya banyak banget gitu kan Banyak banget kan Apalagi apa Banyak yang memelas-memelas juga mbak Ini saya belum makan 6 hari Yang komen-komen memelas gitu Ya seneng aja sih mbak Lebih ke gak nyangka Karena bisa mengalahkan beberapa kompetitor-kompetitor Kompetitor Para kuter-kuter lainnya Para kuter-kuter lainnya Paling gede apa paling gede dapet apa Paling gede Voucher sih Beberapa Banyak gitu lho mbak Voucher gitu banyak Terus juga sepatu Sepatu yang lumayan gitu lah Berarti kita kompetitor tau Iya kita kompetitor kenapa ditemukan disini Iya pokoknya kalau isen game Oh jangan sampai Mas Dika tau gitu Nanti ikutan juga Isen pernah Paling gede tuh handphone Wah handphone Iya ulang tahun Salah satu mall Di Cirebon gitu Inisialnya G Oh iya gede semua ya mbak ya Inisialnya G Dapet handphone Ulang tahun gitu kan Dari apa ya Twitter kalau gak salah Jaman dulu tuh Dapet handphone Seneng banget Nah mulai dari situ Kesin-kesinnya kok jadi menang terus Kayak gitu Kayak Voucher sama Voucher Nginep di hotel Terus breakfast Kayak gitu-kayak gitu Banyak banget Itu diambil apa dijual biasanya mbak? Diambil Dia ambil sendirian berarti Sendirian pas belum Iya sama adik-adik lah Terus sama siapa lagi Mesti bilangnya di endorse nih Di endorse sama hotel nih Iya padahal Atau gak pernah isen nginep ya Di hotel beneran bayar gitu loh Terus pada Iya menang giveaway yang mana kak gitu Jadi sakit isen nginep tuh Menang dari kuis apa Padahal Uang isen sendiri Iya kemarin Apa Sempet dapet Mau dapet iphone tuh mbak Tapi suruh transfer dulu Aduh agak curiga nih ya Suruh transfer dulu Ngakunya sih Biaya administrasi sama Apa Ongkos kirim gitu Dari bandar Aceh mas Duh gimana Talangin dulu mas Sama yang disitu lah Siapalah Nanti kalau barang udah dateng Saya kirim uangnya Gak bales-bales ya Itu kan udah Iya penipuan Iya Serem iPhone 13 Pro Max kan harganya Berapa tuh Tapi pernah ikutan Ya pernah sering mbak Enggak maksudnya Pas Uang iphone loh Perasaan itu gak pernah ikutan giveaway ini Itu ikutan gitu Kan apa Saratnya cuma DM doang loh ya Agak curiga juga sih ya Saratnya cuma Cuma DM Diworo-woroin gitu Ke yang lain Kayak suruh follow lah Suruh apa Ih seru nanti kita Ikutan giveaway barunya Enggak mbak lah Track recordnya udah bagus Jadi kan sering dapet mbak DM lah Kasih tau whatsapp Kalau ada nih Mbak ada giveaway ini Ini bisa salah satu Yang ditandai juga ya Kadang-kadang ada temen-temen yang Gak mau ditandain gitu Gak enak gitu kan Berarti ini bisa nih Opsi nih Iya boleh Boleh nanti Nge-take isun disini Ikutan juga Terus yang pernah isun Kiranya enggak Tapi Fateh katanya belum Pernah giveaway nih mbak Eh pernah loh Oh ya beb ya Pernah topi Topi apa tuh Namanya beb Ada topi tiga Waktu itu diundi Di acak gitu Ada pemenangnya tiga Yang ikut berapa? Enam? Hah? Apa berapa? Tiga Enggak mas Lumayan lah Ya lumayan Banyak Q-nya juga banyak ya Yang nonton podcast ya Ya alhamdulillah Makanya Tertarik juga lah Kapan-kapan lah Pengen main nih Pengen merasakan Lagi ngobrol terus Nanti ada editnya Teteh Teteh Enggak Enggak ada Enggak ada edit edit Emang ada Teteh Ada Ada terus Yang apa Narasumbernya ketawa gitu Itu loh mbak Itu pengen banget mbak Oh yang pas teasernya itu Kira-kira pas podcastnya Seperasi enggak ada Teteh Yang di teasernya Apalagi enggak coba lagunya Ngopi Pasti Aduh Kita tuh punya lagunya Tau mas Ada lagu Lagu soundtrack Ngopi Pasti gitu Ngopi Pasti Apaan tuh Bukan gitu Oke Eh disini Enggak usah tayang Narsumnya Enggak tau lagunya Tau enggak lagunya Cowok gimana Mas Dika ini katanya Nge-MC juga ya Iya Di Prokerto Nge-MC Di Kebumen juga Ini di Cirebon Baru belajar lah Sama temen-temen MC Cirebon gitu loh Awal Nge-MC tuh Sebenernya dari Stand Up mbak Tahun 2015 tuh Pernah ikut Audisi Suci 6 mbak Oh ikut juga Jakarta Di Semarang Oh ya pasti di Semarang Yang itu lolos Yang lolos cuma Mas Dana Sadana Agung tuh Itu Isun cuma dapet Silver ticket Second chance tuh Dapet second chance Terus Ya lumayan lah Di Prokerto Diajak sama temen-temen Komunitas Stand Up In the Prokerto Terus juga Di beberapa Instansi juga kadang Suruh Stand Up Walaupun Susah kan mbak tau sendiri kan Apalagi Apa misal MC nya udah bilang Ini Komika paling lucu Mbak Beban mbak Ini Komika Di presentnya tuh ya Di presentnya ya Ini Komika yang jedar dedol Ini paling lucu Gak mungkin gak lucu Aduh Itu beban mbak Akhirnya tuh Dari Beban-beban itu Aduh Kalau personanya Stand Up ini agak Susah nih ya Lagi kumpul keluarga Selalu Stand Up Stand Up Stand Up Giliran gak lucu Terus dihujat Stand Up Lucu Gimana sih Tongrongan juga gitu kan Udah lah MC aja loh Yang cari aman Emang gitu ya Stand Up tuh kadang Kalau misalnya kita Stand Up komedian Komika Kalau lagi kumpul keluarga Pasti disuruh Ayo dong Stand Up Stand Up Padahal lagi gak ada acara apa-apa Lagi kumpul di cafe aja Terus Ada acara musik Ayo Ayo Eka Eka Stand Up Stand Up Apa Betul sekali Kita gabung komunitas Juga gak Gak melulu bisa Stand Up Gitu loh Andi Stand Up Ada yang pelaku Gitu kan Si komikanya ada Penikmat gitu kan Penonton doang Dan isu penikmat doang Dan akhirnya juga jadi Penikmat aja lah Jadinya nonton aja ya Tapi kan udah berusaha Udah nyoba Ikut show juga Jadi buat latihan sih Itu emang bener Latihan mental banget sih mbak Itu pernah juga Pas 2016 tuh Stand Up di Salah satu instansi yang Apa Audienya tuh Orang tua-orang tua gitu loh mbak Lempar jokes ini Waduh gak masuk Gak masuk Lempar jokes lagi Beli ngerti Gak masuk Kapan selesainya nih ya Jadi Jadi ngebom Iya ngebom mbak Walaupun secara Apa ya Duit lumayan lah ya Di itulah Tapi mentalnya tuh Bener-bener itu banget Tertekan banget mbak Sampai Makan mas makan Pulang aja Pulang-pulang Pagi langsung pulang Iya cerita komikanya juga gitu Kalau kita udah dibayar Sama Sama yang punya acara Pas ngebom gitu Gak lucu Jadi yang Ngedrop aja gitu kitanya Gak mau apa-apa Gak mau Ada yang sempet gini Di Stand Up Cerbon Mau balikin tuh uangnya Balikin aja apa ya uangnya Gara-gara dia ngerasa Gak lucu gitu Gak pecah gitu kan Kalau di Cirebon sendiri Udah pernah Gak gabung ya Ke Stand Up Cerbon Takut mbak Kayaknya bagus-bagus kok Kok takut sih Bagus-bagus di Cirebon ya Gak lah gak juga Banyak kok yang udah gabung Berapa tahun Masih tetep gak lucu Gak apa-apa Gabung mah gabung aja Emang kan Kan bisa dilatih juga kan Kayak gitu Makin sering Open mic Makin sering ini Harus Dijal panggung sih Iya sih emang sih Terus juga Panggung masing-masing daerah Juga Berbeda ya mbak ya Iya sih Apa ya Gak Stand Up Menurut Cirebon kan Yang Saya tahu kan Kayak mas Yudha ya Yudha kan Juga dari Cirebon Seci 4 Ya itu kan Dari situ Tahun 2017 Sudah memutuskan tuh Gak mau nerima job Stand Up Udah lah MC aja lah Cari aman gitu kan Walaupun Misal MC Gak lucu Saya MC Bukan Stand Up Maling dikasih Jok sedikit Iya Lebih gak Itu lebih terbebani Secara branding sih mbak Kalau pas masih Stand Up tuh Wah ini lucu nih Lucu di kelas lah Dimana ya Seperti Mungkin mbak Eka juga Ngerasain gitu kan ya Apa enggak Apa lucu terus ya Di keluarga juga lucu Enggak lah Itu tuh anaknya introvert banget Oh introvert Gila Terus MC berarti Coba-nyoba dulu Nyo-nyoba dulu Di event-event Stand Up Awalnya Awalnya di event Stand Up Terus 2017 Di kampus Yaitu di IIN Brokorto Ya awalnya ya Biasa lah mbak Namanya Merintis kan Masih kotak dulu lah Terus apa dulu lah Bahkan Apa Salah satu itu pernah Ditanya Mas biasanya budgeting berapa Untuk awalan tuh mbak Bantu doa aja mas Semoga karir gue lancar Jadi gak dibayar? Enggak Itu kan acara Acara agama Acara keagamaan gitu lah Bantu doa aja Alhamdulillah setelah Setelah itu tuh mbak Ketemu salah satu I.O lah Di Brokorto Itu dapet program Banyak gitu loh Program musik gitu Seminggu empat kali Jadi reguler gitu ya Reguler-reguler Udah di Masing-masing cafe gitu lah Di Brokorto Tentunya juga sebelum Corona lah Kalau sekarang ya Sekarang udah mulai Sekarang udah mulai Dibandingkan mas Awal-awal kan luar biasa banget mbak Sepijop Iya lah Keluar aja deg-degan kan mbak Keluar rumah Takut dihujat sama tetangga Berarti MC nya lebih sering ke Event-event apa Lebih ke event-event Musik ya Musik Terus seminar Terus Gathering beberapa Tapi lebih ke seminar Sama musik sih Kalau di Cirebonnya sendiri Udah nyobain Di Cirebon baru sekali mbak Baru sekali Iya sambil belajar juga lah Di lembah kopi Di lembah kopi Di salah satu Apa Kopi lah di Cirebon Salah satu cafe di Cirebon Mungkin kan setelah kenal mbak Eka kan Dar-dar-dar-dar Relasinya kan luar biasa nih mbak Eka nih Apaan ini Sini MC tujuh belasan Yelah kan di Cirebon juga ada komunitas MC-MC gitu Kalau bisa gabung gitu kan Buat sharing Minimal kenal dulu lah ya mbak Eka Menyambung tali silaturahmi lah Nanti kan lama-lama dikasih job gitu kan Iya Dia udah penuh jadwalnya Iya ini kamu aja nih Terus misal dia ada acara sosial gitu kan Aduh siapa nih yang mau acara sosial Ya hubungin saya juga gak apa-apa Iya rambai rambai Iya cari aja di Instagram-Instagramnya gitu kan Ada gitu komunitas-komunitas di Cirebon Gabung juga ke stand-up Cirebon Iya kapan-kapan mampir mbak Iya main-main kalau kita ada open mic kayak gitu Kemarin sempet mampir yang acaranya itu mas Apa Mr. Gamayel tuh Oh iya Tapi kan pas itu hujan apa ya mbak Hujan tah Hujan mbak Oh iya kali ya Paginya Oh iya Padahal itu acara malem mbak Kenapa sih Isin nge-barkin 2022 gini mong Udah kelamaan gak podcast gitu mas Oh gitu Ya udah berapa minggu beb Tapi kan udah lama juga disini ya mbak ya Hah setahun Setahun disini Ya setahun lebih lah Tapi pernah ngalamin gak apa Jadi host gitu kan Nah sumbernya itu Apa ditanya Dijawabnya itu seperlunya gitu Pernah gak mbak Pernah lah Terus jangan ngecek dia nih Mas-mas operator editor kayak Ini Iya Ya isinnya ngomong Iya iya bayang Kajang kayak jawabnya gitu Saya sih juga pernah mbak Saya juga pernah Saya juga pernah Misal nge-host gitu kan Apa Nah sumbernya agak Mas gimana kabarnya Baik Berarti ini Kata-kata ya Iya Iya Oh iya mas Gimana karirnya lancar ya Alhamdulillah Alhamdulillah mas Baik Apa lagi Jadi kayak Kri-kri-kri kayak gitu ya Keder ya Mau ngapain lagi Abis tema gitu loh mbak Bahas apa lagi Iya Ternyata pernah sering juga ya Iya sering kan Cuma isun bercandain aja Paling Iya iya Banyak panjang kayak gitu Biar agak panjang nih podcastnya Saya juga pernah tuh Ngerasain Ngerasain kayak apa Berdapat narasumber yang kayak gitu Terus juga acara Musik yang audienya Apa Gak ada Eh serius gak ada Serius pertama Jadi Jadi orang ngomong sama siapa mas Yang penonton Itu pernah Reguleran sih mbak ya Namanya reguleran kan Setiap saat kan di tempat itu Kebetulan lagi Hujan terus Terus juga Apalagi itu Event dangdut gitu loh Udah ditanyain ini Udah Ya jadinya nyanyi-nyanyi sendiri mbak Nyanyi-nyanyi dangdut sendiri Sama Apa Sampungan itunya Paling sama karyawan-karyawan kafe itu Gak ada penontonnya Aduh Gue sama sekali mbak Mantisipasi Nyanyi-nyanyi Nyanyi-nyanyi Bikin event aja lah Yang penting dapet duit gitu kan Yang penting acaranya tetep jalan Iya Terus Apa Acara musik yang Apa Ceksonnya lama juga pernah Setengah jam cekson pernah mbak Cuma untuk cekson doang Iya untuk cekson doang Aduh ini gak bisa-bisa masuk Ini kemana nih mas Dan lagi aduh Gak ngepas-ngepas gitu ya Ngobrol-ngobrol Udah tanya apa Mau nyanyi apa Udah tanya ini tanya itu Bilang apa Mau ngapain lagi Datlock itu bernama Semuanya aja Mas Mas Sepatunya berapa Gitu-gitu Jadi gak jelas Random Iya jadinya random Mau kuwis Gak ada bahan Gak ada hadiahnya Gak ada hadiahnya Dari tempat ini Mau apa Mau icebreaking Kafenya Nyebar audianya Gitu kan Susah mbak Kalau MC-MC wedding Pernah MC wedding Pernah Dua kali Tapi itu Cuma dibayar aja mbak Dibayar Kan udah Udah bayar nih Udah bayar Mas wedding disini ya Terus disitu Acaranya molor Molor Terus jadinya gak jadi MC Yang kedua juga gitu Keren kan Tapi dapet duitnya Dapet duitnya Kok enak Keren kan Jadinya belum Belum pernah sih Kalau yang MC wedding itu Belum pernah Tapi mau nyobain gitu Iya Ada niatan Soalnya kan Orang-orang bilang Beda gitu kan Kalau MC Event sama Kalau wedding gitu Kayaknya lebih Lebih gampang Paling gampang Yang saya rasain itu Event seminar sih Soalnya kan audiennya Bener-bener kayak gini kan mbak Kalau musik kan Ada yang disini Ada yang disini Ada yang Di belakang panggung Apalagi kayak wedding juga gitu kan Secara penguasaan panggungnya kan Kita sebagai MC itu Lebih Atraktif gitu kan Kalau seminar kan Bilang tepuk tangan semuanya Semuanya bisa tepuk tangan Kalau di Yang apa Audien ngacak itu Tepuk tangan Wih tepuk tangan bro Ada yang denger Ada yang lagi ngobrol Ada yang lagi makan Ada yang Santo Ada yang lagi parkur Ada yang lagi gimana Selama ini Apa ada pengalaman MC Paling enak MC seminar MC seminar Itu Secara audien sih Lebih enak Apalagi kan Audiennya yang Seumuran sama kita Kan Apa Kalau ngelompat jokes Kan Experience sama Pandangan kita kan sama gitu loh Satu frekuensi gitu lah Enak jadinya Yang Kalau misal audiennya Di atas kita Dari segi latar belakang Segi Umur Itu juga Adaptasi lagi lah ya Kayak mbaknya kan Apalagi Apa Jadi host Bintang temennya ganti-ganti kan Wah Adaptasi banget kan mbak Gimana Gak punya instagram Misal naro sumurnya Ngulik dari mana Mau bahas apa Mau bahas aku Ada juga gitu mah Gak sih selama ini Yang udah-udah Kan kita interaksinya Di instagram Fatehnya gitu kan Sama adminnya Kayak gitu Jadi Ada yang Mau dong ngobrol Jadi emang punya IG gitu Taunya dari Mereka punya instagram Tinggal kita lihat Kadang Gak ada postingannya Yang ada tuh Ada instagram Maksudnya kayaknya Diapusin gitu loh Dua yang selfie doang Ini mau bahas apa Bionya juga gak ada Tapi motivasinya kadang Itu buat apa ya mbak ya Bikin instagram Tapi gak buat Nge-upload IG gitu loh Ya Kayaknya apa sih Pernah ada yang Isuntanya itu Pernah gitu ya Kayak yang Apa sih Bosan Ada yang bosan gitu Kali mungkin Mungkin diserang Netizen apa ya Mungkin pas Genti bulan Ah udah diapusin Genti Atau ada kenangan Kenangan Masa lalu Mungkin ya Diaksipin doang Mungkin gak diapus Kayak gitu Eh Isuntat instagramnya tuh Ini datang Kela nikahannya ini Matkocil Iya Temen gitu Si Fitrinya Fitrinya saudara Saudara Oh masih saudara Itu anak Budhe Cimitnya itu Anak Budhe lah Dia kan orang Kang Raksan juga kan Cimit itu Anak Budhe Kebetulan Keluarga besar Juga diundang kesana Jadi hadir kesana Dia kan suka ngikutin Mereka kirain Bakal nikah disini Gitu di Jirbon Sempet Sempet ada rencana Awalnya mau nikah Di Jirbon Terus Mungkin setelah Didiskusikan Bareng keluarga Di Jakarta Jadinya Temen-temen Matkocil sama Teh Fitri Juga kebanyakan Disana sih mungkin ya Iya Disana semua Mereka kan Lama disana Gitu kan Ngikutin juga berarti mbak Ngikutin Dari mereka masih pacaran Dari zaman dulu kan Memang pocak-pocak Sampai sekarang Dan nikah juga kan Bikin video-video Juga belajar banyak sih Sama Teh Fitri Sama Matkocil ya Dari awal merintis karirnya Gimana dia konsisten Dengan Apa yang pengen dicapai Dari awalnya kan mungkin Gak langsung seperti ini Merintis dari awal Apalagi Matkocil kan Merantunnya dari jauh ya Sempet ikut casting-casting juga Itu yang ngikutin Justru Mbak saya yang digubungin tuh Dari awal itu Ngikutin banget Matkocil Oh iya Sebelum kenal Fitri Iya Kalau saya itu ngikutinnya Malah setelah jadi saudara Saudara ku artis ya Ngikutin lah Follow lah Lumayan kita Pansos Lumayan banget Iya tau Padahal bikin konten-konten Tau Maksudnya 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 Video aja Aku ngikutinnya Pas masih jadi Saudara gitu Dikasih tau istri gitu kan Wah ikutin lah Iya saudara macam apa gitu Nggak ngikutin perkembangan ini Saudaranya Dewan Eh tadi usaha-usaha apa? Usaha alat listrik Jualan alat listrik Di daerah Sitopeng Makanya lihat Lihat Jualan Yang katakanlah Kurang Nyambung dengan itu loh ya mbak ya Iya sama podcastnya ya Iya loh Kreatif juga Podcastnya tuh project iseng aja gitu Gabut Jadi sebenernya Fatehnya ya perusahaan IT-nya itu Mungkin Duitnya kebanyakan nih Buat apa lagi nih Bikin podcast Bingung ya Bingung Kemana Mari kita bikin studio podcast Ini bisa dicontoh nih Buat apa Usaha Isun gitu kan Main ya Bingung podcast Bingung podcast Kebetulan juga seneng ngobrol sih mbak ya Misalnya nggak ngobrol itu pusing gitu ya mbak ya Mbaknya juga suka ngobrol Suka Kadang Isun tuh introvert sebenernya Oh introvert Kenapa sih mukanya pada kayak gitu Ini lagi cosplay aja Oh jadi cosplay Jadi Doraemon Spirit doll Barangkali Mas Dika mau Kedepannya mau bikin podcast Pengadaan alatnya ke Fateh Wah Kita menyediakan Mike ada Pemrogramannya ada Kedepannya mau Ngapain lagi nih 2022 2022 sih Usaha berjalan lancar ya Omset minimal Setara sama Fateh lah Emang omset Fateh berapa Beb Terus ya Apa Karena MC bagian dari hobi ya Bisa berlanjut lah Mungkin bisa Suatu saat ya Semoga aja bisa bikin Kelas public speaking Atau ruangan podcast kayak gini kan Asik gitu loh Jadi Wadah Temen-temen yang suka public speaking juga Terus juga Jadi Ngobrol gitu loh Emang seneng ngobrol sih mbak Ibaratnya Kalau misal gak Ngobrol sehari aja Di rumah nih Kayak pas awal-awal pandemi Di rumah aja sehari Waduh Itu Kelabakan ya Iya kelabakan Keserupan malah Gak mau keserupan Gak keluar sehari tuh Ngobrol sama tembok Kayak gitu ya Gak ada interaksi Iya bener Iya semua Kedepannya Ngemsi-ngemsinya Makin banyak jam terbanyaknya Amin 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 Ngemsiin Acara-acara yang besar-besar Karena kan udah mulai Ada ya acara-acara Udah mulai boleh Kayak gitu Mas Dika makasih nih Udah mampir ke Ngobrol Pasti Iya makasih juga untuk Apa Fateh ya Makasih juga untuk Fateh Untuk kesempatannya ya Mbak Eka juga terima kasih banyak Teman-teman juga yang rame banget nih Iya Makasih 1 juta orang Ada yang mau disampaikan ya nih Buat teman-teman Ngobrol Pasti Untuk teman-teman Ngobrol Pasti Tetap nonton Fateh Podcast aja Iya harus Jangan lupa Jangan lupa Like Like, subscribe, dan komen Makasih Mas Dika Sukses terus Sehat-sehat Amin amin Semoga betah-betah di Cirebon Siap Mbak Sampai jumpa kembali Mbak Iya Sekian Ngobrol Pasti Fateh Podcast episode kali ini Kita ketemu di episode selanjutnya Dadah Minum lagi Sampai jumpa kembali Mbak Sampai jumpa kembali Mbak Sampai jumpa kembali Mbak